Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada semuanya kali ini, Uni akan menjelaskan mengenai software Lingo dan BPM. Maka dari itu kita akan menutoriakan mengenai software Lingo dan BPM untuk menyelesaikan salah satu program linear, salah satu permasalahan mengenai program linear. Yang pertama kita akan mulai dengan Lingo. Lingo adalah salah satu alat bantu yang didesain, sangat luas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan riset operasi. Seperti program linear, non-near, kwadratik, logically consigned, ada spokastik, dan optimasi model integer dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Pertama kita lebih dulu membuka software Lingo. Ini adalah bentuk awal atau tampilan awal ketika kita membuka software Lingo. Di mana terdapat lima menu, yaitu ada menu file, edit software, window, dan hub yang di sini bisa kita gunakan untuk membantu kita dan menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk tutorial kali ini, Uni telah mempersiapkan cento soal yang akan kita selesaikan dengan permasalahan dengan software Lingo menutup masalahan program linear. Ini adalah cento soalnya. Di sini Uni telah membuat dia sesuai dengan syarat modal dengan Lingo. Pada kita membuat pemodalan dengan Lingo, jadi ketika kita menyelesaikan soal dengan permasalahan Lingo, kita harus menulis syarat-syarat yang pertama. Syarat pertama, ketika kita mau menuliskan permasalahan maksimasi atau minimasi, maka kita bisa menuliskan dengan sintaks max atau min. Jadi, kalau misalnya dia permasalahan maksimasi, maka bikin max, atau ketika dia permasalahan maksimasi, maka bikin min. Lalu, yang kedua, apabila terdapat konstanta di depan variable, contohnya 5x1, 3x2, lalu 3x1, dan sebagainya, maka kita tidak bisa langsung membuatnya menjadi 5x1, tapi harus 5 dikali dengan x1. Contohnya pada soal ini, misalnya, ini kan sebenarnya kalau kita tulis biasa itu minus 1x1. Oke, ini tidak bisa digunakan karena nanti akan error. Jadi, kita harus mengkalikan dulu minus 1 dikali x1. Minus 1 dikali x1. Jadi, konstantannya dikali dengan variablenya. Oke, lalu, setiap selesai kita dalam satu statement, kita membuat satu, contohnya kita membuat fungsi pembatas, x1 ditambah 2x2, dikurang x3, kita sama 20, kita harus menyelesaikannya dengan titik koma. Jadi, setiap akhir kali kita membuat satu statement, kita harus tutup dengan titik koma atau semikolom. Lalu, apabila kita ingin membuat komen di dalam permasalahan kita, maka kita bisa menggunakan standar seru terlebih dahulu, lalu bikin komen apa, dan akhiri dengan titik koma atau semikolom. Contohnya, ini mau bikin di sini ada fungsi pembatas. Jadi, ini penanda bahwa ini adalah fungsi pembatas, maka pertama dulu bikin seru, lalu fungsi pembatas, fungsi pembatas, lalu titik koma atau semikolom. Nah, jadi ini komen kita mengenai ini bahwa yang di bawahnya adalah fungsi pembatas. Apabila kita mau membuat pertidakasamaan, maka untuk pertidakasamaan kecil sama, maka harus dibikin dengan bentuk seperti ini, yaitu bikin dulu bentuk kecil darinya, lalu bikin sama dengan. Dan begitu juga untuk pertidakasamaan bersama, maka bikin dulu bentuk besarnya, kita darinya, lalu bikin sama dengan. Setiap kali terakhir, apabila kita telah selesai membuat pemodelannya, kita harus melakukan falsing dengan bikin statement end. untuk menandakan bahwa kita telah menyelesaikan modelnya. Nah, setelah kita membuat ini sesuai dengan syarat-syarat pemodelan linggo, sekarang kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menekan untuk mencari solusinya, itu menekan tersuah ini. Maka akan keluar jendela seperti ini. Jendela pertama ini, kita dapat melihat secara kasar, kasar, atau bentuk umum, bahwa model kelasnya itu linear programming, berarti permasalahan kita itu sama linear programming, lalu setelah ada global optimal solution, di mana solusi yang kita dapatkan adalah solusi optimal. Sehingga, apabila kesannya kita menemukan solusinya unbounded, atau seperti invisible solution, maka di sini juga akan berubah menjadi solusi seperti itu. Lalu didapatkan mindset-nya, atau objective function-nya, objective-nya itu sebesar 66,667. Dengan sebanyak kita melakukan dua iterasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan parabelnya adalah tiga. Untuk solution report yang lebih jelas, juga ditampilkan, di jendela ini, nah, di mana seperti tadi, bahwa solusi kita adalah global optimal solution, ada objective value-nya adalah nilfungsi tujuan adalah 66,667, lalu ada iterasinya adalah sebanyak dua kali, lalu modal class ada linia programming, dan total variablenya ada tiga. Lalu kita ketahui bahwa untuk menambahkan fungsi tujuan sebesar 66,667, maka kita ketahui bahwa nilai variable atau solusi optimalnya, yaitu X1, sama dengan 6,667, X2-nya adalah 0, dan X3-nya adalah 36,667. Nah, di sini juga terdapat kolom mengenai revisit cost, di mana revisit cost ini menginterpretasikan dua hal. Yang pertama, untuk menunjukkan berapa banyak biaya per unit dari suatu variable dapat dikurangi pada fungsi minimum, dan harus disingkatkan pada fungsi optimum, agar solusi optimal yang diperoleh dari variablenya tersebut dengan positif. Yang kedua, interpretasinya yaitu mengenai adalah nilai penalti yang dikenakan untuk memasukkan satu unit variable dalam solusi optimum. Nah, lalu di sini juga ada kolom stock of surplus yang menandakan bahwa jika batasan berminat dipenuhi sebagai persamaan, nilai surplus-nya itu akan menjadi 0, dan jika batasan dilanggar, seperti dalam solusi yang tidak layak, nilai kelonggaran atau surplus-nya akan menjadi negatif. Oke, sehingga biasanya kolom stock of surplus ini akan memasukkan tak ada menemukan batasan yang dilanggar dalam modal yang tidak layak atau modal yang tidak memiliki sekumpulannya variable yang secara bersamaan memenuhi semua batasan. Lalu, ada kolom dual price, di mana kolom dual price ini menunjukkan bahwa berapa harga yang harus dibayar, baik itu biaya atau kerugian yang diderita untuk menambah atau mengurangi satu sumber daya yang menjadi batasan atau pendala. Oke, itu ketika kita menyelesaikan pemasaran dengan software hero. Nah, selanjutnya kita juga selanjutnya kita akan beralih ke software POM GM. Ketika membuka POM GM, maka ini adalah bentuk tampilan awal yang kita dapatkan. Pada POM GM, kita dapat menyelesaikan pemasalahan mengenai assessment, penugasan, berifan, lalu ada decision analysis, ada processing atau peramalan, ada game teori, ada global programming, integer, inventory atau persediaan, lalu ada linear programming, ada markup analysis, dan sebagainya. Di sini, karena kita menyelesaikan permasalahan mengenai linear programming, maka kita ambil mengenai linear programming. Setelah kita menekan itu, maka kita akan keluar jendela seperti ini. Di sini, ada dikatakan mengenai number of constraints. Number of constraints. Dari pemasalahan kita, kita sama menggunakan pemasalahan gue tadi, contoh soalnya sama. Pemasalahan kita, kita ketahui bahwa constraint yang kita gunakan itu adalah sebanyak tiga buah. Maka di sini kita ubah menjadi tiga, lalu number of variable. Dari persoalan, kita ketahui bahwa variable yang kita gunakan itu x1, x2, x3. Berarti tiga variable, maka ubah di sini menjadi tiga. Lalu ada mengenai jendela mengenai objektif, kesetujuan. Oke, permasalahan yang di soal kita, kita menyelesaikan permasalahan mengenai maksimasi. Maka di sini sudah benar, kita menggunakan maximize. Lalu ada jendela mengenai row name, yaitu nama baris nanti. Kita bikin saja mengenai row name-nya itu constraint 1, constraint 2, constraint 3. Lalu ada kolom name, yaitu x1, x2, x3. Sama saja. Kita ambil set express 3. Oke. Maka akan keluar tampilan seperti ini, di mana pada tabel ini kita bisa mengisi nilainya sesuai dengan permasalahan kita tadi. Kita isi dulu. di sini kita dapat maksimasi kita itu pertama itu minus 1, nilainya minus 1, x1, oke, lalu 1 untuk x2, lalu 2 untuk x3. Antara constraint-nya itu 1, 2, dan minus 1. concern pertama, di sini kita bisa mengubah bentuknya tidak samaannya atau saja kita kita sama atau sama dengan atau bersama. Di sini concern kita 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 sama jadi tidak perlu diubah, lalu bikin 20. Lalu yang kedua ada concern sebelumnya kita yaitu minus 2, 4, 2, lalu concern kita rasanya adalah 60. yang concern ketiga kita yaitu 2, 3, lalu 1. Kecil sama dengan 50. Oke, setelah kita memasukkan semuanya ke dalam tabel ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan matik to solve. Sehingga akan keluar solusi dari pemasalahan kita solusinya itu seperti ini. Ini problem solution solusinya yaitu dimana kita mendapatkan nilai solusi yang optimal yaitu X1 6,67 X2 nya 0 X3 nya 36,67 dengan nilai Z nya yaitu sebesar 66,67. Nah, kelebihan dari form QM ini daripada linggo itu kita bisa melihat iterasinya. Jadi, dia akan menampilkan iterasi atau langkah-langkah pengejaan dari kemasalahan. Ini kita dapat melihat iterasinya, ini ada iterasinya sebanyak 3, iterasi 3. Sebenarnya di linggo tadi kita menemukan iterasi yang menemukan 2. Sebenarnya iterasi di sini juga 2, tapi iterasi 1 ini merupakan tabel awal. Tabel awal pengejaan. Tabel awal, lalu ada iterasi 3, kita dapat melihat iterasinya. Lalu juga kita bisa melihat nilai dualnya di atas tadi, seperti yang kita lihat di linggo. kita dapat melihat ini dualnya atau ketika ini adalah solusinya, kita bisa juga melihat solution base-nya untuk yang lebih sederhananya yaitu nilainya sampai ini dimana variable S1 statusnya basic basis lalu nilainya ada 6,67 nilainya 6,67 lalu S2-nya adalah 6 basis nilainya adalah 0 S3-nya adalah basis 36,67 dan S1-S2-S3 dan nilai optimal value Z-nya sama dengan 66,67 oke jadi dari kedua software kita menemukan hasil yang sama sama sama-sama nilai Z-nya 66,67 dan nilai S1-S2-nya sama 1-S2-S3-nya sama kode software oke mungkin hanya itu yang dapat omis sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kesalahan Assalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati